Oke, di video kali ini, Gawaklah memberikan fakta dan informasi menarik seputar dunia perfilman. Khusus banget nih, buat kalian para kaum merubahan yang gak punya kerjaan dan bingung mau nonton apa. Dan inilah lima argemonesi film part 4. Jack Snyder's Justice League Dalam film Jack Snyder's Justice League, untuk memastikan pengorbanan terakhir Superman tidak sia-sia, Bruce Wayne menyelaraskan masukan dengan Diana Prince dengan rencana merekrut tim superhero untuk melindungi dunia dari bencana. Tugas itu ternyata lebih sulit daripada yang ia bayangkan, karena setiap rekrutan harus menghadapi masa lalu mereka sendiri untuk mengatasi apa yang telah menahan mereka di masa lalu. Ketika akhirnya para Justice League telah bersatu, mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan planet dari ancaman Steven Wolf CS. Karena film ini merekomendasikan untuk kalian tonton, jadi masuk ke list kali ini. Rurouni Kenshin The Final Tahun ini, Rurouni Kenshin akan dikeluarkan dalam dua bau film. Pertama adalah film Rurouni Kenshin Seishosyo The Final dan Rurouni Kenshin Seishosyo The Beginning Dengan diperankan oleh Shihuta Garosato yang goida ikutin film-filmnya dari serial Kamen Rider Dino hingga sekarang. Film Rurouni Kenshin The Final ini akan mengisahkan tentang Kenshin Himurai yang merupakan seorang pendekat pedang legendaris. Usai restorasi Meiji, Kenshin memilih untuk berhenti membunuh dengan pedangnya. Kenshin pun memilih untuk hidup damai dengan menirikan akademi pedang di sebuah desa. Ia juga harus hidup dengan menyesuaikan diri di zaman Jepang yang serba mudaran di mana samurai hanya tinggal sejarah saja. Dan ratingnya MDP untuk film ini adalah 7,3. Membagongkan bukan? Luka Luka menceritakan tentang persahabatan antara Luka Pak Guru anak laki-laki usia 13 tahun dengan sahabat barunya yaitu Alberto Scorvano yang merupakan seikor monster laut remaja yang sungguh suka melakukan hal baru. Pixar dan Disney nomaknya berhasil membungkus cerita animasi Luka dengan hebat hingga mampu menghibur para penontonnya. Cerita persahabatan Luka dan Alberto mengambil latar belakang di pinggiran pantai Riviera, Italia yang indah dalam turun waktu antara akhir 1950-an hingga 1960-an. Dan ratingnya MDP-nya adalah 7,5. The Tomorrow War Film The Tomorrow War menceritakan ketika dunia heboh karena sekelompok penjelajah waktu tiba dari tahun 2051. Mereka muncul dengan sebuah pesan penting. Pesan tersebut berisi tentang masyiduan umat manusia. 30 tahun mendatang, manusia kalah berdalam perang melawan spesies asing yang sangat mematikan. Cuma ada satu harapan untuk bertahan hidup. Banyak tentara dan warga sibil di masa sekarang yang dianggut ke masa depan dan bergabung dalam pertempuran. Karena dari awal sudah bikin excited, maka film ini mendapat rating 6,6. Lebih rendah dikit lah. Oksigen Oksigen mengisahkan seorang wanita yang terbangun di ruang triogenik tanpa ingat bagaimana dia sampai di sana. Saat dia kehabisan oksigen, dia harus membangun kembali ingatannya untuk menemukan jalan keluar dari mimpi buruknya. Dengan judul yang terterasa, artinya kita sudah bisa menjabarkan apa yang akan terjadi. Ya, meskipun jabaran orang beda-beda sih. Dan rating dari IMDB untuk film ini adalah 6,5. Dan segini aja buat video pembahasan kali ini. Semoga kalian suka dan jika ada kesalahan dan kegurangan, kami mau nanggap dan bye-bye. Tapi sebelum itu, subscribe dulu buat yang belum subscribe, oke?